Patung Dewi Kuam Injilit 3. Dengan sekali gerak saja Chin Hwe Asian Li telah cabut pedang dengan tangan kanan dan kebutannya telah pindah ke tangan kiri, lalu sambil berkata, kalau begitu, aku si tua bangka tidak baik kalau menolak ajakanmu. Bersiaplah kau, Huomoli. Sambil berkata demikian, kebutan di tangan kirinya bergerak ke arah muka Huomoli, tapi gerakan ini hanya untuk mengelabdo bimet lawan saja, karena yang sebenarnya menyerang hebat adalah pedang di tangan kanannya. Karena maklum bahwa lawannya ini lihai sekali, Chin Hwe Asian Li membuka serangan dengan langsung mengeluarkan ilmu yang mematikan dan berbahaya. Tapi dengan tenang dan mudah sekali Huomoli berkelebat ke samping dan menghindarkan serangan itu, kemudian ia pun balas menyerang dari samping dengan pukulan yang hebat. Melihat lawannya begitu bergebrak sudah mengeluarkan gerakan mematikan, ia pun tidak berlaku sungkan lagi. Pukulannya dari samping ini adalah gerakan setan api menjilat air yang mengandung tenaga Huomo Kang penuh. Sekiranya terkena pukulan ini, biarpun memiliki kepandayan tinggi dan Wee Kang yang cukup sempurna, Chin Hwe Asian Li tentu takkan dapat menahannya. Tapi pertapa wanita itu ginkangnya juga sudah cukup tinggi maka cepat sekali ia meloncat menyingkir dari pukulan itu. Angin pukulan yang keluar dari lengan tangan Huomoli menyambar dinding batu dan sebagian dinding itu tergempur. Alangkah kaget dan kagumnya kedua ketua Kuan Impai itu melihat kehebatan pukulan Huomoli. Sebaliknya Huomoli sendiri melihat betapa lawannya cukup gesit dan ternyata pukulan pertamanya bahkan merusak dinding guanya sendiri, ia segera meloncat keluar dan menantang. Chin Hwe A. Kau memang gagah, marilah keluar dari gua dan bertempur sampai seribu jurus dengan aku. Chin Hwe Asian Li tidak takut dan menyusul keluar, di belakangnya menyusul pula Kim Hwe Asian Li. Lian Eng merasa gembira melihat perkelahian itu dan diam-diam ia pun keluar dari gua dan duduk di atas tanah yang tertutup salju sambil bersandar ke batu karang guanya. Begitu melihat lawannya telah datang menyusul segera Huomoli menyerang bertubi-tubi dengan Huomokunhuat yang luar biasa gerakannya itu. Biarpun di tangan kanannya ada pedang mustika dan di tangan kirinya ada kebutan dan kedua senjata itu dapat dimainkan. Dengan liai, namun menghadapi serangan-serangan Huomoli yang hebat, Chin Hwe Asian Li terdesak juga. Lebih-lebih ketika setelah bertempur puluhan jurus ia berhasil menggunakan pedangnya menyabet pinggang Huomoli tapi terpental dan tidak mempan, hatinya menjadi gentar. Ia tidak sangka bahwa selain liai ilmu silatnya, setan api wanita itu pun bertubuh kebal dan dapat menahan sabetan pedangnya. Padahal jelas tampak bahwa baju Huomoli di bagian pinggang telah robek karena sabetannya tadi. Ia mana tahu bahwa di sebelah dalam dari pakaian luarnya, Huomoli mengenakan baju asiat yang terbuat daripada serat yang diambil dari semacam rumput salju yang jarang terdapat. Huomoli sengaja memperlihatkan kesaktiannya untuk mengacaukan pikiran lawan. Benar saja, setelah melihat bahwa Huomoli tak dapat terluka oleh pedangnya, maka permainan silat Chin Hwe Asian Li menjadi kendur dan pada suatu saat Huomoli berhasil kirim pukulan yang tepat mengenai pundak kanan pendekta wanita itu. Chin Hwe Asian Li terlempar beberapa tombak jauhnya dan ia roboh tak berkutik lagi. Biarpun ia dapat menahan sakit dan sedikit pun tidak mengeluarkan keluhan, akan tetapi lukanya cukup hebat dan sambungan tulang pundaknya telah terlepas. Huomoli yang melihat bahwa lawannya biarpun terluka tapi tidak akan tewas, segera loncat maju hendak kirim pukulan kedua, tapi pada saat ia angkat tangannya, tiba-tiba ia merasa tangan itu sakit dan pada lengannya terasa panas, perih dan ngilu sekali. Ia turunkan tangannya dan melihat bahwa pada lengan bagian atas tangan itu telah mengucurkan darah. Ia tahu dirinya telah terkena serangan senjata rahasia, maka ia menghadapi Chin Hwe Asian Li dengan marah. Bukan lakunya seorang gagah untuk menyerang dengan curang dan diam-diam teriaknya dan siap untuk menyerang. Chin Hwe Asian Li menjurah. Maaf, To'an Yuh. Kepandayanmu sungguh hebat dan sumoiku bukan tandinganmu, juga Pini sendiri takkan dapat melawanmu. Tapi setelah kau menang, tak perlu kau turunkan tangan membunuh sumoiku. Itu pun bukan lakunya seorang gagah. Aku menyerangmu dengan Kuan Im Chiam hanya dengan maksud menolong jiwa sumo yang hendak kau bunuh tadi. Huo Moli terkejut ketika tahu bahwa yang melukai lengannya adalah Kuan Im Chiam, semacam jarum halus yang tentu saja karena runcing dan halusnya, dapat menembus lubang-lubang kecil di antara pakaian wasiatnya, dan ia tahu pula bahwa jarum itu dapat memasuki jalan darah dan berjalan perlahan dengan darah menuju ke jantung. Dan mendengar kata-kata Kim Hwe Asian Li yang mencelanya karena hendak membunuh Chin Hwe Asian Li, ia merasa bahwa kata-kata itu memang benar, maka ia hanya tundukkan muka. Kim Hwe Asian Li tarik keluar sebungkus obat dari kantung jubahnya dan berkata lagi, To Anio, kita tak pernah bermusuhan, maka mengapa harus saling bunuh? Adikku telah terluka olehmu, begitu pula murid kami, dan kau telah terluka oleh jarumku. Bukan pini hendak katakan bahwa pini lebih pandai darimu, To Anio. Tapi dengan kedua pihak telah terluka, maka kita telah saling bayar utang. Biarlah persoalan ini habis sampai di sini saja. Ini terimalah obat ini, jika kau campur obat ini dengan air dan tempelkan pada luka di lenganmu, pasti jarum itu akan dapat disedot keluar. Huomo Li biarpun mengaku bahwa Kim Hwe Asian Li bicara benar, namun adatnya yang keras dan angkuh tak dapat ditaklukan. Ia berkata dengan senyum pahit. Aku sudah salah tangan melukai muridmu dan sumoimu, kini kau melukai aku, apakah anehnya? Kalau sampai aku mati karena luka ini, apakah halangannya? Yang ku sesalkan adalah kesembronoanmu dan murid-muridmu. Yang curi patungmu adalah Wat Kong, tapi kalian kejar-kejar aku. Hektometer, sungguh tolol. Mendengar ini, Kim Hwe Asian Li girang sekali. Oh, jadi Wat Kong to suka yang lakukan perbuatan itu? Terima kasih, terima kasih atas keteranganmu, To Anio. Nah, ini, pakailah obatku agar kau lekas sembuh dari pengaruh cerum itu. Bawalah obatmu dan pergilah cepat. Kalau terlalu lama kau di sini, mungkin aku tak dapat menahan sabar lebih lama. Pergilah kau dan bawa sumoimu. Huomol Li tidak mau terima obat itu bahkan mengusir. Kim Hwe Asian Li tidak menjawab lagi, lalu angkat sumoinya dan setelah menjura sekali lagi, ia berkelebar turun gunung sambil panggul tubuh sumoinya yang terluka. Setelah kedua pendeta wanita itu pergi, barulah Huomol Li periksa luka di tangannya. Ternyata luka yang kecil sekali dan bekas tempat di mana jarum halus itu menerobos masuk ke dalam lengannya, terdapat tanda merah dan rasanya gatal dan panas. Ketika ia meraba-raba, ternyata jarum halus itu telah memasuki lengan tangannya dan berada di dekat tulang lengan. Ia tidak tahu bagaimana harus mencabut jarum itu, maka dengan nekat ia hendak membedah lengannya untuk ambil jarum yang berbahaya dari daging lengannya. Lian Eng lari menghampiri gurunya dengan khawatir. Dengan gerak tangan dan jari ia bertanya yang maksudnya bergini. Bagaimanakah luka di lenganmu? Berbahayakah wajah gadis kecil itu tampak bingung? Jangan khawatir, muridku. Marilah kita masuk ke dalam gua dan aku akan coba keluarkan jarum terkutuk ini jawab gurunya. Tapi sebelum mereka memasuki gua, tiba-tiba dari lereng bukit terdengar suara kelengan nyaring dan ketika mereka memandang, tampaklah seorang anak laki-laki berusia paling banyak 13 tahun mendaki puncak sambil memikul pikulan keranjang tukang obat. Ternyata anak itu dapat panjat puncak Dewi Api dengan cepat dan kepandainya ringankan tubuh sudah mengagumkan. Huomo liheran melihat anak itu berani naik ke puncak, tapi ketika ia melihat seorang tua dengan kepala besar dan tubuh kecil jalan di belakang anak itu sambil memikul keranjang besar di mana dipasangi kelengan yang berbunyi nyaring itu, tahulah ia bahwa anak kecil itu tentu pembantu atau murid tukang obat itu. Ia perhatikan tindakan kaki tukang obat itu yang walaupun tampaknya berjalan senaknya namun cepat sekali telah bisa menaiki puncak. Maka tergeraklah hati Huomo li, lebih-lebih ketika orang tua kepala besar itu tujukan tindakannya ke arah guanya. Setelah orang tua aneh itu berada di depannya, dengan sikap sambil lalu ia berkata dengan suaranya yang besar dan dalam. Huomo liheran mengapa berada di luar gua? Kaget juga hati setan api wanita itu mendengar orang telah tahu julukannya. Sebelum ia menjawab, tampak wajah tukang obat itu terkejut dan memandangnya dengan tajam, lalu berkata lagi. Heran, heran. Huomo lih sampai menderita luka. Makin heranlah Huomo lih, maka ia segera bertanya tanpa banyak upacara lagi. Orang tua aneh, siapakah kau maka kenal namaku dan tahu bahwa aku menderita luka? Aku tukang obat biasa dan kerjaku mengobati orang yang membutuhkan obat. Tentu saja aku kenal kau karena siapa lagi kalau bukan Huomo lih yang berada di atas punca ini? Tentang lukamu, aku bukanlah tukang obat kalau tidak mengetahui apakah orang yang ku hadapi itu sakit atau tidak. Huomo lih teringat sesuatu. Orang ini aneh sekali dan agaknya memiliki kepandayan tinggi, tukang obat yang berilmu tinggi di dunia ini setaunya hanya seorang, yaitu Kiang Chuliong yang disebut. Tukang obat dewa. Apakah kau setan obat? Si Kiang tanyanya dengan sengaja menyebut setan karena ia tidak mau mendewadewakan Kiang Chuliong. Tukang obat yang berwajah aneh dan kepalanya yang besar itu tertawa bergelak mendengar pertanyaan ini. Aku memang Kiang Chuliong. Huomo lih kebetulan sekali aku datang pada saat kau menderita luka. Apa katamu? Kebetulan mengapa? Kiang Chuliong tertawa lagi. Kebetulan sekali, karena aku dapat menolongmu dan mengeluarkan jarum itu dari lenganmu. Eh, bagaimana kau bisa tahu aku terluka oleh jarum? Hem, Huomo lih, jangan kau anggap tidak ada orang lain yang lebih pintar darimu. Aku tadi bertemu dengan ketua Kuan Im Kau yang menggendong semuanya. Siapa lagi kalau bukan dia yang sanggup lukai kau? Dan lukamu tentu karena jarumnya Kuan Im Chiam. Sebenarnya Kiang Chuliong hanya melihat Kim Hwe Asian Li menggendong adiknya turun dari puncak itu, dan ia tidak menemuinya, tapi karena ia memang cerdik, ia dapat menduga tepat sekali. Tapi ia tidak tahu akan watak Huomo lih yang angkuh dan tidak sudi menerima pertolongan orang, maka alangkah ranya ketika Huomo lih menjawab dengan wajah muram. Kiang Chuliong, jangan kau anggap aku tidak bisa keluarkan jarum ini sendiri. Aku tidak pernah menerima pertolongan orang dengan cuma-cuma. Untuk sesaat tukang obat Shiki yang itu berdiri bengong, tapi ia segera tertawa bergelak. Siapa ingin menolong orang dengan cuma-cuma? Dengar Huomo lih, aku tadi bilang kebetulan karena kedatanganku ialah hendak minta pertolonganmu. Maka, sekarang kita bisa saling tolong hingga tidak ada di antara kita yang menerima pertolongan cuma-cuma. Pertolongan apa Huomo lih bertanya dengan hati tertarik, karena kalau saling tolong itulah lain lagi soalnya. Aku membutuhkan beberapa potong mutiara salju yang hanya dapat diketemukan di atas puncak ini, yaitu cairan salju yang terpanggang oleh api kawah kemudian membeku lagi dan setelah beberapa tahun mencair dan membeku maka menjadi potongan karang putih keras yang disebut mutiara salju. Aku butuh beberapa potong untuk dipakai bahan obat semacam penyakit yang berbahaya. Berilah padaku beberapa potong mutiara salju itu dan aku akan bantu kau mengeluarkan jarum itu. Hektometer, kalau begitu, baiklah. Huomo lih lalu gulung lengan bajunya yang tadi ia turunkan kembali melihat ada orang datang. Kiang Chuliong lalu keluarkan sepotong besi yang bentuknya melengkung seperti besi kaki kuda dan ternyata besi itu mengandung kekuatan semrani yang kuat sekali. Ia tempelkan besi itu di atas luka di lengan Huomo lih, lalu gunakan jari tangannya mengetuk-ngetuk ke arah belakang jarum yang mengeram dalam lengan itu. Tak lama kemudian, setelah jarum yang di dalam lengan itu terdorong oleh ketukannya dan disedut oleh besi semrani, ia lepaskan besi itu dan ternyata jarum itu telah tampak keluar sedikit dari kulit Huomo lih. Dengan mudah saja kakek kepala besar itu mencabut jarum Kuan Im Ciam dan tertawa senang. Ia lalu simpan jarum itu ke dalam kotak obatnya. Kemudian ia gunakan obat untuk dipoleskan di bekas luka itu hingga Huomo lih merasa lengannya dingin dan enak. Nah, ayuh kau kuantar mengambil mutiara salju yang kau butuhkan itu, kata Huomo lih kemudian, dan mereka berdua lalu tinggalkan tempat itu dan berpesan kepada murid masing-masing untuk menanti sebentar. Pemuda kecil yang tadi datang bersama Ki Yang Chuliong adalah pemuda yang sangat cakep. Kulit mukanya putih bersih, bibirnya merah dan matanya sangat tajam dan jujur sinar matanya. Daun telinganya lebar hingga ia tampak tampan dan gagah. Setelah melihat gurunya pergi dengan Huomo lih, ia mendekati lihan eng yang masih berdiri di situ. Ia berdiri di depan gadis cilik itu sambil memandang tajam, tanpa mengeluarkan sepatah katapun. Kemudian ia menggerakkan jari telunjuknya ke arah dadanya sendiri dan membungkuk lalu menggunakan jari telunjuk menulis di atas salju yang berbunyi. Namaku Tiong Li. Melihat bahwa pemuda itu tahu bahwa ia tidak bisa bicara, maka lihan eng menjadi girang. Dulu ia pernah diajar menulis oleh kakeknya dan tahu pula arti tiap huruf yang tidak begitu sukar. Maka ia pun segera menulis namanya sendiri di atas salju. Dengan menggerakkan jari-jari tangan, Tiong Li menceritakan kepada lihan eng bahwa semenjak kecil ia ikut suhunya merantau dan ketika lihan eng bertanya kepadanya ia belajar apa, Tiong Li menjawab bahwa ia diajar memilih daun-daun dan akar obat, diajar pula kero mengobati. Melihat gerakan yang menceritakan hal ini, lihan eng tersenyum manis dan tiba-tiba ia menunjuk ke atas. Beberapa ekor burung terbang rendah di atas mereka. Lian eng segera mengumpulkan tenaganya dan dengan pukulan huomo kengis menjatuhkan seekor burung. Burung itu masih hidup tapi dadanya terpukul angin pukulan itu hingga menjadi biru dan ia pukul-pukulkan sayapnya kesakitan. Lian eng lalu ambil burung itu dan diberikan kepada Tiong Li dan minta pemuda itu coba mengobati luka burung yang terpukul tadi. Tiong Li tadinya terkejut sekali melihat kehebatan ilmu pukulan gadis gagu itu, tapi kini ia mengerti maksudnya, ialah gadis itu hendak menguji kepandainya memberi obat. Dengan segera ia periksa dada burung tadi dan jidatnya yang lebar dan putih halus itu berkerut ketika ia melihat betapa dada itu matang biru oleh angin pukulan lihan eng. Ia cepat mengambil selembar daun obat dari keranjangnya lalu meremas-remasnya dalam tangan kiri. Setelah ia meremas sedikit salju ke dalam tangan kanannya, ia lalu mencampur hancuran daun itu dengan salju, lalu memutukan ramuan obat itu di dada burung tadi sambil mengurut-urut tubuh burung dengan jari-jari tangannya yang cekatan dan halus. Aneh sekali, tak lama kemudian burung itu tampak segar kembali dan ketika Tiong Li melempar burung itu ke atas, maka binatang itu sambil cekowetan dapat terbang kembali. Lian Eng berjingkrak memuji, ia senang sekali melihat kepandayan Tiong Li. Tapi pemuda kecil itu dengan gerakan tangannya mencela perbuatan Lian Eng yang dianggap kejam telah melukai burung tadi. Lian Eng tidak senang melihat celaan ini dan ia menunjuk ke atas sambil menantang kepada Tiong Li untuk menangkap seekor burung yang sedang terbang. Pemuda itu tersenyum dan berkata kepada diri sendiri. Hektometer, kau kira hanya kau saja yang pandai menangkap burung? Ia tadinya menyangka bahwa gadis itu adalah gagu dan tuli, tapi ia tidak tahu sama sekali bahwa Lian Eng hanya gagu saja dan dapat mendengar baik, bahkan dapat mengerti kata-kata biasa. Mendengar pemuda itu berkata demikian, Lian Eng menjadi makin penasaran dan mendesak pemuda itu memperlihatkan kepandayannya. Tiong Li menjadi heran dan bertanya, kau mengerti dan dapat mendengar kata-kataku? Lian Eng mengangguk. Tiong Li menjadi tertarik sekali dan mendekati gadis itu. Coba kau buka mulutmu agar kulihat. Bukan main marahnya Lian Eng ketika pemuda itu menyuruhnya membuka mulut. Disangkanya pemuda itu hendak memperolok-oloknya, maka ia loncat mundur sambil memandang marah. Jangankah salah sangka. Aku hendak melihat tenggorokanmu dan mengetahui apakah yang menyebabkan kau tidak bisa bicara. Aku tidak bermaksud buruk. Mendengar ini, lenyaplah kemarahan Lian Eng, tapi sebaliknya ia menjadi malu. Mukanya merah dan ia tetap tidak mau membuka mulutnya untuk diperlihatkan kepada pemuda itu. Segera ia mendesak kembali kepada Tiong Li untuk menangkap burung karena ia hendak saksikan apakah selain pandai mengobati, pemuda itu pun mempunyai kepandayan lain pula. Tiong Li segera pungut salju lembek dan berdongak memandang ke arah burung-burung yang sedang terbang. Ia menuding ke arah burung yang terbang paling tinggi, lalu ia ayun tangan melempar salju lembek yang dikepal itu ke atas. Benar saja, kepalan salju lembek itu tepat menempel ke sayap burung hingga burung itu tak dapat terbang lagi lalu jatuh terputar-putar ke bawah. Tiong Li pungut burung itu dan memperlihatkannya kepada Lian Eng untuk membuktikan bahwa burung itu sama sekali tidak menderita luka. Kemudian ia lepaskan salju itu dan burung itu terbang kembali ke udara. Lian Eng girang sekali melihat kepandayan ini maka ia segera meniru-niru. Untuk dapat melempar salju lembek itu demikian keras, dibutuhkan tenaga Wee Kang yang tinggi. Tapi dalam hal ilmu Wee Kang, Lian Eng tak usah kalah oleh Tiong Li, maka sebentar saja ia pun sudah dapat menempak jatuh seekor burung. Kalau ia bisa bersuara, Lian Eng tentu bersorak karena girang dan gembira. Tapi karena ia gagu, ia hanya bisa berloncat-loncatan dengan muka berseri-seri. Tiong Li juga ikut berloncatan-loncatan girang hingga mereka sambil berpegang tangan menari-nari di atas salju. Pada saat itu dari puncak turun Huwomo Li dan Kiyang Chuliong. Kedua guru ini melihat murid mereka demikian gembira dan dapat bergaul baik, ikut pula gembira. Huwomo Li berkata, muridmu tidak tercelak. Tapi muridmu tidak kalah hebat, jawab Kiyang Chuliong. Kemudian Kiyang Chuliong bertanya mengapa Huwomo Li sampai dapat bertempur dengan ketua Kuan Im Pai. Huwomo Li lalu ceritakan tentang patung Dewi Kuan Im yang lenyap dicuri orang dan bahwa ketua Kuan Im Pai menuduh dia yang mencurinya. Mendengar ini Kiyang Chuliong merasa kecewa sekali, tapi kemudiannya tertawa bergelak-gelak ketika Huwomo Li bercerita bahwa setan api wanita itu bersama Beng Beng Hoat Su dan Huat Kong Tosu membuat perlombaan untuk mencuri atau memiliki patung yang hilang itu dalam 10 tahun. Huwomo Li, ketahuilah. Sebenarnya aku sendiri dari sini hendak pergi ke Kuan Im Pai dan hendak pinjam patung itu sebentar, baik dengan secara berterang maupun dengan jalan mencurinya sebentar untuk kemudian dikembalikan lagi. Huwomo Li memandangnya heran. Kau juga ingin memiliki patung itu? Untuk apakah emas dan mutiara itu bagimu? Jangan salah sangka. Aku tidak ingin emas maupun permata. Yang kuingin ialah sebuah benda yang tersembunyi di dalam patung itu. Dulu ketika patung itu dibuat, seorang ahli obat dari barat yang berilmu tinggi telah menyimpan beberapa jin som yang jarang terdapat dan yang mujijat khasiatnya di dalam patung itu. Jin som itu adalah simpanan dalam istana Raja Mongol dan ketika beberapa orang asing datang hendak merampas jin som itu, maka oleh orang berilmu itu lalu disimpan di dalam patung emas Kuan Impo Wasat. Maka karena kalian bertiga telah berlomba, anggaplah aku sebagai orang keempat yang mengikuti perlombaan ini. Kalian hendak rebut patung itu hanya untuk main-main belaka, tapi aku lain lagi. Kalau tidak salah, selain jin som yang kusebutkan tadi, di situ tersimpan pula buku ilmu obat-obatan dari orang berilmu itu. Sayang bahwa patung itu telah dicuri orang hingga agak kesukarlah bagi kita untuk mencarinya. Menuruti ketua Kuan Im Kau, yang mencuri patung itu memberitahu bahwa jika orang hendak mendapatkan kembali patung Dewi Kuan Im, maka harus dicari ke atas pegunungan ini. Heran. Siapakah orangnya yang begitu kurang ajar Huo Moli berkata gemas? Kiang Chuliong putar-putar otak dalam kepalanya yang besar itu, tapi ia juga tak dapat menerkah siapa. Tentu orang itu seorang yang berkepandayan tinggi dan seorang yang suka main-main atau memang berwatak curang. Tewa itu menghampiri muridnya. Tiong Li, katanya lalu menunjuk ke arah Lian Eng. Ingatlah, dikelak kemudian hari gadis cilik ini akan menjadi pendekar wanita yang jarang tandingannya. Tapi kasihan sekali, Suhu, dia menderita sakit gagu. Bukankah Suhu dapat menolongnya? Karena ia tidak tuli, Suhu, dia bisa mendengar dengan baik. Suara Tiong Li memohon kepada gurunya itu terdengar oleh Lian Eng hingga gadis itu menundukan kepada dengan terharu. Tapi Kiang Chuliong berkata, Tak usah kau ceritakan, aku pun sudah tahu bahwa ia menderita sakit tenggorokan dan membuatnya tak bisa bicara. Tapi, aku tak berdaya. Kalau ia sudah mencapai usia 20 tahun, barangkali baru aku dapat menolongnya, kecuali jika obat ajaib yang kucari itu dapat ditemukan. Obat itu dapat menyembuhkan segala penyakit. Kemudian si Tabib Dewa itu mengajak muridnya turun gunung dengan cepat setelah berkata kepada Huwemoli, Selamat berpisah dan sampai berjumpa pula. Huwemoli berkata kepada Lian Eng, Muridku, mereka itu adalah orang-orang baik, ingatlah ini. Mungkin di kemudian hari kau masih harus berurusan dengan mereka. Juga kepandayan mereka itu tidak berada di bawah kita. Lian Eng mengerti maksud gurunya dan semenjak itu ia mempelajari ilmu silat dengan lebih rajin lagi. Huwat Kong Tosu, kakek pertapa yang tinggi kurus dan berilmu tinggi setelah membawa muridnya, So Chin Oke, kembali ke Hang Lun San, lalu ia berpesan kepada So Chin Oke untuk menjaga tempat pertapaannya dan ia sendiri lalu turun gunung untuk mulai dengan perantauannya mencari patung Dewi Kuan Im yang tercuri itu, sekalian mencari seorang murid yang cocok dan yang berbakat baik. Tapi, tidak mudah baginya untuk mencari murid yang sebaik Siaoma atau Lian Eng, dan lebih tidak mudah lagi baginya untuk mencari patung yang hilang itu karena ia tidak tahu siapa yang mencurinya. Dengan menu beruk sana-sini seperti laku seorang buta, Huwat Kong Tosu mendatangi segala maling dan perampok yang terkenal lihai dan menggunakan kepandainya untuk menangkap mereka itu lalu dipaksa mengaku, kalau-kalau mereka itu yang mencuri patung. Tapi tak seorang pun di antara para maling dan perampok cabang atas itu mencuri patung Dewi Kuan Im hingga Huwat Kong Tosu merasa bosan sendiri. Sebaliknya, sepak terjangnya itu menggegerkan kalangan Liu Klin karena belum pernah para tokoh persilatan itu mendengar nama Huwat Kong Tosu dan tahu-tahu kakek Pertapa yang luar biasa itu turun gunung mengaduk-aduk dan mengacaukan kalangan Kang Ong tanpa pilih bulu. Tapi apakah yang dapat mereka lakukan terhadap orang tua yang kosan dan lihai itu? Banyak jagoan-jagoan yang tadinya merasa diri lihai dan belum pernah terkalahkan, ternyata merupakan anak-anak kecil yang tak berdaya jika berhadapan dengan Huwat Kong Tosu. Pada suatu hari, Huwat Kong Tosu keluar dari sebuah hutan di mana tinggal seorang perampok besar yang baru saja ia datangi dan ia paksa untuk memberi keterangan perihal patung itu hingga terjadi pertempuran di situ. Tapi sebagaimana biasa, perampok itu dan semua anak buahnya dibikin jatuh bangun dan tak berdaya. Sama sekali menghadapi Huwat Kong Tosu hingga mereka menyerah. Tapi sekali lagi Huwat Kong Tosu kecewa karena dari situ pun ia tak mendapat keterangan apa-apa. Maka dengan hati kesal ia keluar dari hutan dan menuju ke sebuah kota yang ramai, ialah kota Bun Ankuan. Ia masuk ke dalam sebuah kedai dan pesan arak seguchi besar. Melihat seorang berpakaian Tosu menghadapi guci arak besar seorang diri dan minum arak dari mulut guci begitu saja, orang-orang menjadi heran, tapi karena mereka dapat menduga bahwa Tosu itu tentu bukan orang sembarangan, mereka tidak berani mengganggu. Huwat Kong Tosu sebenarnya bukan orang peminum arak, tapi karena sudah berbulan-bulan ia merantau tanpa hasil apa-apa, murid tak dapat, patung pun tak dapat, ia hendak hibur hatinya yang kesal dengan arak wangi. Tiba-tiba seorang anak perempuan muncul dari dalam. Ia adalah putri seorang pembesar yang kebetulan lewat di kota itu dan bermalam di rumah penginapan yang menjadi satu dengan kedai arak itu. Anak perempuan ini wajahnya manis dan sikapnya gembira. Sepasang matanya yang jeli memandang bebas dan berani kepada segala apa yang tampak. Melihat seorang kakek tinggi kurus dengan jenggot putih panjang sampai ke perut duduk seorang diri dan minum arak dari mulut guci besar, ia menjadi heran dan mendekati. Jenggot yang panjang dan putih itu mengherankan anak itu, maka tak heran pula ia berkata, kakek, jenggotmu bagus sekali. Huwat Kong Tosu tunda minumnya dan pandang anak perempuan itu lalu tertawa gembira. Ha, 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 tapi kemudian ia tenggak lagi mulut guci-nya. Kakek tua, kau mabok anak itu berkata lagi dan memandang Huwat Kong Tosu dengan tersenyum geli. Huwat Kong Tosu turunkan guci-nya yang hampir kosong itu di atas lantai, lalu ia pandang anak perempuan itu dan menjawab dengan suara sungguh-sungguh. Betul, kau betul, nak. Aku memang mabok, mabok sekali. Aku telah terlalu kenyang akan kekotoran dunia sampai menjadi mabok. Anak perempuan itu memandang bingung karena ia tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan kata-kata orang tua aneh itu. Seorang perempuan yang berpakaian pelayan keluar dari dalam dan memanggilnya, Ang Syo Chia, ibumu mencari-carimu. Pemudi kecil itu pun segera lari masuk ke dalam, tinggalkan Huwat Kong Tosu yang segera tengah araknya lagi. Tiba-tiba dari luar masuk seorang pertapa lain yang usianya juga sudah sangat tua, barangkali tidak kurang dari 75 tahun. Pertapa ini rambutnya diikat ke atas dan pakaiannya yang bersih itu tersulam setangkai kembang teratai di bagian dada. Pantas saja kau mabuk kekotoran dunia karena kau suka usilan dan ganggu orang, Toyu pertapa yang baru datang itu tegur Huwat Kong Tosu. Huwat Kong Tosu turunkan gucinya yang kini telah kosong sama sekali dan pandang pertapa itu dengan heran. Ia tahu bahwa orang tua ini adalah pemimpin Kuan Impai karena ia kenal dari selaman teratai di dadanya, dan ia tahu pula bahwa imam Kuan Impai ini tentu berilmu tinggi, tandanya ia tadi telah mendengar ucapannya biarpun belum sampai ke situ. Maka ia lalu berdiri dari tempat duduknya dan menjura. Apakah sahabat dari Kuan Im Kau yang mulia hendak memberi petunjuk sesuatu kepada Pintro? Huwat Kong Tosu, ternyata kau bermata tajam. Kalau kau tahu bahwa Pintro datang dari Kuan Im Kau, kau tentu tahu pula siapakah Pintro ini. Huwat Kong Tosu memandang sejenak, lalu dongakan mukanya ke atas dan tertawa keras. Ha, ha. Tidak taunya orang nomor tiga dari Kuan Impai, sungguh beruntung sekali aku yang tua dan pikun hari ini dapat bertemu dengan Kimbok Sian Jin. Pertapa itu yang memang bukan lain adalah ketua ketiga dari Kuan Im Kau yaitu Kimbok Sian Jin, juga tertawa menyeramkan. Kalau kau sudah tahu siapa aku, tentu tahu pula mengapa hari ini aku datang mencarimu, sahabat baik katanya. Huwat Kong Tosu memandang ke atas dan dengan matu berseri ia menjawab, kalau tidak salah, tentu gara-gara patung yang hilang itu, bukan? Ha, ha, ha. Kau jujur dan mudah diajak urusan, Toyu. Biarlah lain kali saja Pin Cheng mengaturkan terima kasih dan penghormatan dengan mengunjungi tempat tinggalmu. Sekarang karena Pin Cheng banyak urusan yang harus diselesaikan, maka mohonkah sahabat baik berlaku murah hati. Keluarkan barang itu dan berikan pada Pin Cheng, tentu Pin Cheng akan segera pergi dan tidak akan mengganggu pula. Huwat Kong Tosu mendengar ini lalu menghela nafas dan jatuhkan diri di atas kursi lagi, kemudian tanpa menjawab permintaan Kim Bok Sian Jeng ia panggil pelayan dengan suara keras. Pelayan yang memang tidak berada jauh dari situ lalu datang berlari dengan muka takut-takut. Ambilkan arak seguchi lagi perintah Huwat Kong Tosu kepada pelayan itu. Pelayan memandangnya dengan matu, terbelalak. Selama hidupnya belum pernah ia melihat, bahkan mendengar pun belum, seorang dapat menghabiskan seguchi arak seorang diri. Apalagi kalau orang itu kini minta tambah seguchi lagi. Selain heran, ia pun khawatir, karena seguchi saja harganya sudah puluhan tel, apalagi kalau dua guci besar. Melihat keraguan pelayan itu, Huwat Kong Tosu rogoh saku bajunya yang lebar dan longgar, dan keluarkan sepotong emas kuning yang beratnya lima tel. Ia berikan emas itu kepada si pelayan yang menerimanya dengan tambah heran, lalu ia timang-timang dan periksa dengan teliti potongan emas itu takut kalau palsu. Amas tulen, jangan kau main lambat-lambatan. Hayo ambil araku seguchi Huwat Kong Tosu membentak hingga pelayan itu terkejut dan lari terbirit-birit hingga pertapa tua tinggi kurus itu tertawa bergelak-gelak. Kim Bok Sian Jin melihat bahwa Huwat Kong Tosu tidak memperdulikannya, menjadi tak senang lalu berkata lagi. Huwat Kong Toyu, bagaimanakah jawabanku? Huwat Kong menghela nafas lagi. Mengapa begitu tergesa-gesa, kawan? Mari, duduklah dahulu. Dan ia sahut sebuah bangku kayu dan lempar bangku itu ke depan Kim Bok Sian Jin. Aneh bangku itu biarpun hanya terbuat daripada kayu biasa, namun ketika jatuh di atas lantai yang keras ia segera tertancap sampai setengah lebih. Kim Bok Sian Jin pandang bangku itu dan tertawa Hahaha hai hai, lalu sambil berkata, Terima kasih, Toyu, kau baik sekali. Ia gunakan telapak tangan menepuk bangku dan ketika ia angkat telapak tangannya, ternyata bangku itu telah menempel dan tercabut ke atas dan tergantung di bawah telapak tangannya seakan-akan tertempel erat. Kemudian ia turunkan bangku itu dan duduk dengan tenang. Wat Kong Tosu melihat demonstrasi kekuatan Wee Kang yang lihai ini dengan tersenyum karena ia tahu bahwa tenaga Wee Kang Kim Bok Sian Jin sungguh tidak berada di bawah tenaganya sendiri. Sementara itu datang tiga orang dari dalam dan mereka itu dengan susah payah menggotong seguchi besar arak. Dua orang memikul dan seorang bantu menggotong. Bagus, bagus kata Wat Kong Tosu setelah orang-orang itu turunkan guci arak di depannya, lalu dengan tangan kiri ia memegang bibir guci dan menyentak ke atas. Guci itu seperti terangkat oleh tangan yang tidak tampak, melayang ke atas dan ketika Wat Kong Tosu lonjorkan telapak tangan yang terbuka di bawah guci, maka guci itu terletak di atas tangannya dengan tak tergoyang sedikitpun. Kim Bok Sian Jin Sebelum kita berurusan, marilah kau temani aku minum dulu, katanya dan dengan perlahan ia lemparkan guci arak yang besar itu ke arah Kim Bok Sian Jin. Tapi tokoh ketiga dari Kuan Im Pai ini dengan senyum sindir terima guci itu dengan tangannya, guci itu tertolak kembali dengan cepat ke arah Wat Kong Tosu, diikuti jawabannya. Maaf, kami dari Kuan Im Kau dilarang karma minum arak. Wat Kong Tosu tertawa bergelak-gelak dan entah kapan mengambilnya, tapi tahu-tahu tongkat bututnya telah berada di tangan kanan dan kini ia gunakan tongkat itu untuk menyambut guci arak yang terlempar cepat ke arah kepalanya. Ujung tongkatnya menempel di bawah guci dan sekali ia gerakan tangannya maka guci yang penuh arak itu terputar-putar di atas ujung tongkatnya. Para pelayan kedai arak dan para tamu yang kebetulan minum di ruang itu, memandang adu tenaga yang luar biasa ini dengan terheran-heran dan kesima. Kini melihat betapa Wat Kong Tosu dengan tongkat dapat permainkan guci yang berat itu bagaikan seorang main-main dengan guci kecil yang ringan, maka mau tak mau mereka berteriak memuji. Wat Kong Tosu memandang kepada mereka yang memuji itu dengan tersenyum, lalu ia turunkan tongkatnya hingga guci arak itu terletak di atas tanah dengan tidak tumpah sedikitpun araknya. Ia lalu berkata kepada orang-orang itu, Pinco telah bosan minum, nah, sekarang kalian minumlah harak ini karena tamuku tidak mau minum pula. Lalu ia berkata kepada pelayan, hai, pelayan, kalau uangku lebih, maka lebihnya itu simpanlah saja untuk bayar makanan yang kau berikan kepada mereka yang datang makan tapi tak kuat membayar. Kemudian ia berkata kepada Kim Bok Sian Jin, aku memang makin tua makin sial. Kini ditambah kesialan lagi karena tahu-tahu kau datang menuduh aku mencuri patung. Wat Kong Tosu, siapa yang menuduh? Kalau tidak ada orang yang memberitahu, mana Pin Cheng berani menuduh buta tulip padamu? Eh, eh, ada pula yang memberitahu. Siapakah dia yang memberitahu kami ialah Huomoli? Tiba-tiba Wat Kong Tosu berdongak ke atas dan tertawa keras, hingga suara ketawanya yang bergelak-gelak itu mengema di semua ruang kedai arak itu. Ha, ha, ha Wat Kong Tosu tertawa terus sampai kedua matanya mengeluarkan air matu yang turun berbutir-butir dan besar-besar. Kau kena dibohongi setan api itu. Yang mencuri bukan aku, tapi si malas Beng Beng Hoat Su. Ha, ha, ha. Beng Beng Hoat Su. Ah, Pin Cheng tidak percaya Kimbok Sian Jin ragu-ragu sambil memandang tajam. Kau percaya Huomoli, mengapa tidak percaya padaku? Huomoli ketika berkata kepada kedua suciku, tidak dalam keadaan mabok, sebaliknya kau baru saja minum seguchi arak. Kalau kau tidak bohong, bersumpahlah. Huat Kong Tosu tertawa lagi. Kau seperti anak kecil saja, orang setua aku disuruh bersumpah. Aku tidak biasa bersumpah. Bicaraku benar atau bohong adalah urusanku sendiri, orang boleh percaya atau tidak. Masa bodoh. Kalau kau benar-benar tidak mengambil, tentu kau berani bersumpah. Tapi kalau kau yang mengambil dan tidak mau mengaku berarti kau takut padaku. Mendengar kata-kata ini, Huat Kong Tosu bangun berdiri dan memandang wajah Kimbyok Sian Jin dengan sungguh-sungguh. Kimbok Toyu, jangan kau bicara seenakmu saja. Biarlah, karena patung itu penting sekali bagi kami. Baik dengan halus maupun dengan kasar, aku harus minta kembali patung itu darimu. Eh, eh, agaknya kau sengaja mau menguji tongkatku yang butut ini kata Huat Kong Tosu. Lalu dengan menyeret tongkatnya ia berjalan terseok-seok ke arah luar kedai yang lega. Kimbyok Sian Jin mengikutinya dengan tenang sambil berkata. Kalau perlu, biarlah aku merasai kelihayan Oh Choa Kuaitung yang terkenal darimu. Huat Kong Tosu memalangkan tongkatnya yang lapuk dan kecil di depan dada lalu berkata, Baik, baik. Memang aku pun ingin mencoba kelihayan Kuam Impai dengan kiam sutnya yang lihai. Kimbok Sian Jin lalu cabut pedangnya dan tanpa sungkan-sungkan lagi ia loncat menerjang. Huat Kong Tosu gerakan tongkatnya dan sebentar saja mereka bertempur dengan hebat sekali. Orang-orang yang semenjak tadi mendengar dan melihat mereka bercekok, kini menjadi ketakutan. Ada juga beberapa orang yang tabah melihat pertempuran hebat itu dari tempat aman. Beberapa orang mendekat, tapi segera mundur lagi dengan kaget dan terkejut ketika mereka merasa sambaran angin pedang dan tongkat merobek pakaian mereka. Biarpun ilmu pedang Kimbok Sian Jin sangat liai, tapi mana ia dapat melawan gerakan Ochoa Kuai Tung Hawat yang luar biasa dan tak terduga gerakannya itu. Mereka bertempur puluhan jurus dengan cepatnya hingga tubuh mereka tertutup sinar pedang dan tongkat, tapi perlahan-lahan Kimbok Sian Jin mulai terdesak dan terkurung sinar tongkat hingga ia hanya berada di pihak mempertahankan diri saja tanpa mampu balas menyerang lagi. Wat Kong Tosu memang seorang tua yang beratak jenaka, hingga ia mempermainkan Kimbok Sian Jin. Kalau ia mau, maka sejak tadi ia sudah dapat robohkan lawannya, atau sedikitnya membuat pedang lawan terpental, tapi ia sengaja permainkan lawan dengan mengurungnya makin hebat. Pada saat itu, dari dalam keluarlah anak perempuan yang manis dan yang tadi menegur Wat Kong Tosu. Melihat ramai-ramai itu, anak perempuan tadi segera lari keluar dan melihat. Dengan beraninya ia mendekati kedua kakek yang sedang bertempur itu. Hal ini ternyata menolong Kimbok Sian Jin karena kedua orang tua itu cukup berhati mulia untuk tidak mencelakakan seorang anak perempuan. Mereka perlambat gerakan senjata mereka dan kurangi tenaga hingga angin pukulan tidak akan mencelakakan anak perempuan itu. Kini anak itu dapat melihat tubuh kedua kakek itu yang berloncat-loncatan ke sana kemari sambil gerak-gerakan pedang dan tongkat. Kimbok Sian Jin yang merasa kalah segera ambil kesempatan itu untuk loncat mundur, sedangkan anak perempuan itu bersorak-sorak gembira. Kakek, kau pandai sekali menarik katanya kepada Wat Kong Tosu. Wat Kong Tosu tertawa girang. Dia lebih pandai dariku, katanya sambil menunjuk ke arah Kimbok Sian Jin hingga pertapa itu merasa tersindir lalu berkata dengan muka merah dan suara sungguh-sungguh. Wat Kong Tosu. Jangan kau permainkan aku. Betul-betulkah kau tidak ambil patung kami? Ah, kau sungguh menjemukan Wat Kong Tosu bersungut-sungut. Biarlah aku bersumpah, agar kau puas. Aku tidak ambil patung itu. Itu bukan bersumpah namanya, Kimbok Sian Jin mencelak. Kakek jenggot panjang. Apakah kau mencuri? Ah, kalau begitu kau jahat anak perempuan itu memandangnya dengan benci dan takut. Wat Kong Tosu buru-buru menjawab, tidak, anak, sungguh aku tidak pernah mencuri. Kalau begitu, kenapa tidak berani bersumpah anak itu bertanya? Wat Kong Tosu memandang ke arah Kimbok Sian Jin daagan mati melotot. Baiklah, biar aku bersumpah, kalau aku ambil patung itu, biar aku tidak selamat. Tapi sumpahku ini tidak berlaku untuk perbuatanku yang belum kulakukan, ingat. Kimbok Sian Jin tampak puas. Dan benarkah Beng Beng Hoat Su yang mencurinya? Untuk hal ini aku tak sudi bersumpah. Betul atau tidaknya kau selidikilah sendiri, itu urusanmu. Setelah menjura, Kimbok Sian Jin lalu tinggalkan tempat itu. Wat Kong Tosu pandang anak perempuan itu dengan wajah berseri. Kakek, aku girang, kau bukan pencuri. Kau pandai sekali menari tongkat. Anak baik, maukah kau belajar menari tongkat dari aku? Anak itu berseru girang, mau. Mau. Kalau kau mau, hayo berlutut dulu dan angkat aku menjadi suhumu. Anak perempuan itu segera jatuhkan diri berlutut dan menyebut suhu dengan suaranya yang nyaring dan merdu. Wat Kong Tosu tertawa bergelak-gelak karena girangnya. Pada saat itu dari dalam lari keluar beberapa orang, diantaranya seorang berpakaian seperti orang berpangkat yang berseru, Hang Chu. Kesini kau. Orang berpangkat itu adalah hayahanak perempuan itu dan yang lain-lain adalah pegawai dan pelayannya. Ang Hang Chu, anak perempuan itu, mendengar panggilan ayahnya, lalu berdiri dan hendak menghampiri, Tapi pada saat itu tiba-tiba ia terbetot ke atas oleh Wat Kong Tosu, dan sekali gerakan tangannya, Pertapa tua itu telah loncat ke atas dan lenyap di atas genteng sambil pondong muridnya. Semua orang berteriak-teriak, tapi tiba-tiba dari atas genteng terdengar suara Wat Kong Tosu. Tai Jain jangan kaget dan cemas, puterimu berbakat menjadi muridku. Sepuluh tahun kemudian ia pasti kembali dan menjadi seorang yang berguna. Kemudian sunyi senyap dan ketika beberapa pengawal yang pandai loncat tinggi mengejar ke atas genteng, Pertapa itu dan muridnya telah lenyap. Kedua orang tua Ang Hang Chu dan para pelayan hanya bisa menangis sedih, Tapi akhirnya ayah Hang Chu dapat menetapkan hati dan melarang orang-orang menangis. Pertapa itu bukanlah sebarang orang. Ia seorang berilmu tinggi. Kurasa Hang Chu memang berjodoh untuk menjadi murid seorang berilmu tinggi. Biarlah kita bersembah yang saja siang malam kepada Tian agar Hang Chu mendapat berkah keselamatan, Demikian katanya kepada istrinya. Wat Kong Tosu ajak muridnya merantau dan mulailah ia menggembeleng muridnya itu dengan pelajaran-pelajaran silat tinggi. Biarpun belum pernah mempelajari ilmu silat, namun Hang Chu benar-benar berbakat dan otaknya tajam sekali, Hingga suhunya menjadi sangat girang. Memang lebih baik mengajar seorang murid yang belum mengerti apa-apa dalam hal ilmu silat hingga sebagai buku masih kosong dan dapat dilukisi apa saja yang indah menurut kehendasi pelukis. Kalau murid sudah dikotori oleh pelajaran dari lain cabang, agak sukarlah untuk dapat memahami sedalamnya pelajaran ilmu silat tinggi seperti yang diajarkan oleh Wat Kong Tosu. Tentu saja, kalau murid yang diajarnya itu tadinya telah mempelajari ilmu silat lain yang tinggi dan bersih hal itu tidak menjadikan halangan. Bagaimanapun juga, kebersihan Hang Chu yang tadinya belum mengenal sedikitpun ilmu silat itu, membuat ia dapat lebih asli lagi menerima warisan ilmu silat yang liai dari Wat Kong Tosu. Marilah kita ikuti perjalanan Beng Beng Hoatsu yang pergi merantau untuk mencari patung Dewi Kuan Im, diikuti oleh muridnya yang baru, yakni Siaoma anak muda yang tadinya beradat keras dan ingin menang selalu ini mendapat guru yang tepat karena Beng Beng Hoatsu adalah seorang kakek aneh yang adatnya juga keras sekali, tapi ia sangat jujur. Dengan sikapnya yang galak itu maka Siaoma menjadi tunduk dan Beng Beng Hoatsu berusaha keras untuk menggembeleng muridnya menjadi orang pandai karena pertapa pendek gemuk ini tidak mau kelak muridnya sampai kalah oleh murid lain orang. Sambil merantau ia tidak lupa untuk selidiki patung yang lenyap itu, dan ia juga mendengar tentang sepak terjang Wat Kong Tosu yang hantam kromo dan bikin kedar semua kalangan lioklim. Ia merasa geli melihat sepak terjangkauannya itu tapi tentang patung Dewi Kuan Im ia tidak sangat pentingkan. Yang terpenting baginya ialah mendidik Siaoma, karena menurut tanggapannya, jika Siaoma menjadi pandai, maka kelak mudah saja untuk merampas patung itu dari tangan siapa juga. Berbulan-bulan kemudian Beng Beng Hoatsu merasa bosan juga merantau karena sedikitpun ia tidak mendengar tentang patung yang hilang. Sebaliknya ia mendengar berita yang menggemparkan kalangan Kang O, yakni bahwa kelenteng ga imtong di kota Swichi yang kabarnya didatangi seorang saikong dan pertapa ini mengusir semua penghuni kelenteng, bahkan membunuh ketua kelenteng itu. Hal ini membuat kalangan Kang O merasa marah karena kelenteng itu adalah kelenteng paderi wanita dan yang tinggal di situ semuanya ialah para nikau dan ketuanya juga seorang pertapa wanita. Beng Beng Hoatsu mendengar bahwa telah ada beberapa orang gagah dari kalangan Kang O karena merasa penasaran, lalu mendatangi kelenteng yang sekarang diduduki seorang diri oleh saikong jahat itu, tapi mereka semua tak mampu jatuhkan pendekta yang sangat lihai itu, hingga di kalangan Kang O masih ramai orang bicarakan hal ini dengan penasaran dan secara kebetulan Beng Beng Hoatsu mendengar pula hal ini. Xiaoma yang berhati keras dan berdarah panas, mendengar hal yang tidak adil ini lalu mendesak Suhunya untuk pergi ke kota itu dan membereskan saikong yang demikian jahatnya. Suhu, menurut pikiran Teo Chu, kalau seorang pertapa yang biasanya harus menjadi contoh dari manusia suci, sampai berlaku sekejam itu, ia harus dienyahkan dari muka bumi ini kata Xiaoma dengan bernapsu. Beng Beng Hoatsu tertawa bergelak-gelak sambil pandang muridnya dengan sepasang matanya yang bundar itu terputar-putar. Kau ini seperti anak harimau yang baru keluar saja. Kau kira kau sanggup menandingi saikong jahat itu? Mengapa tidak sanggup, Suhu? Kalau aku tidak sanggup membasmi pendekta jahat seperti itu, Teo Chu bukan murid Beng. Beng Hoatsu yang termasuhur sakti dan adil. Memang, biarpun ia kasar, Xiaoma sebenarnya cerdik dan dapat mengetahui watak dan hati orang. Jawabannya itu dengan tidak langsung membakar hati Beng Beng Hoatsu, hingga orang tua itu sekali lagi tertawa besar. Baiklah, mari kita pergi ke kota SW Ichiang. Mari kita lihat, orang macam apa saikong itu. Beng Beng Hoatsu sengaja berjalan cepat sekali hingga Xiaoma harus kerahkan semua tenaga dan kepandainya untuk mengejar suhunya. Selama beberapa bulan itu, kepandain Gin Kang dan Hou Yai Heng Sud yang dimilikinya telah maju pesat sekali dan jauh jika dibandingkan dengan dulu. Di samping memperdalam Gin Kang dan Wei E Kang, ia pun tekun mempelajari ilmu silat naga sakti, kepandain yang luar biasa ciptaan Beng Beng Hoatsu. Ketika secara iseng-iseng ia mainkan ilmu silat meniru gerak-gerik semua lukisan di dinding Gua Huo. Moli dulu, Beng Beng menegurnya marah, jangan mainkan ilmu silat busuk tiada berguna itu. Semenjak itu ia tidak berani lagi main-main dengan ilmu silat Huo Mokun Huat yang ia hanya tahu sedikit karena dulu menggosok-gosok dinding Gua Huo Moli. Karena guru dan murid itu lari cepat, maka tidak sampai setengah hari mereka memasuki gerbang dinding kota SW Ichiang dan masuk ke dalam kota dengan tenang. Mudah saja mereka cari kelenteng ga imtong dan ternyata kelenteng berada di ujung kota dan di bagian yang sunyi karena jauh dari tetangga. Kelenteng itu dari luar tampak sunyi sekali, tapi sayup sampai terdengar suara yang parau dan besar sedang membaca liam keng, yakni semacam doa yang diucapkan dengan keras. Siaoma yang tidak sabar menanti lebih lama segera membetot tujung lengan baju suhunya dan mereka berdua masuk ke dalam pekarangan kelenteng itu. Kini suara liam keng terdengar nyata dan ketika ia memperhatikan suara itu, Siaoma menjadi terkejut sekali, karena syair yang dibacakan oleh suara itu sekali-kali bukanlah syair doa, tapi syair kacau balau yang isinya menyindir mereka berdua. Ia mendengarkan dengan lebih teliti. Di antara kata-kata yang isinya makian kotor terdapat kata-kata yang menyindir bahwa ada naga gemuk pendek bersama seekor ular kecil berhati panas datang, dan bahwa mereka berdua, ular. Dan naga itu barangkali sudah bosan hidup dan ingin tahu betapa rasanya masuk ke neraka. Siaoma merasa disindir dan ia menjadi marah sekali, sama sekali ia tidak ingat bahwa tanpa melihat sudah dapat mengerti keadaan mereka dan tahu akan kedatangan mereka menyatakan betapa lihainya orang di dalam kelenteng itu. Ia lupa segala bahaya dan hendak meloncat ke dalam. Tapi tiba-tiba lengan tangannya terpegang oleh gurunya dan tubuhnya ditarik ke belakang. Betul saja, dari sebelah kiri kelenteng menyambar sebuah batu besar yang beratnya ratusan kati, tepat menyambar di mana Siaoma tadi berdiri. Sebelum batu itu jatuh kembali, tiba-tiba berkelebat bayangan kecil dan seorang anak muda kira-kira berusia 13 tahun loncat menyambut batu itu. Kemudian ia berdiri menghadapi Beng Beng Hoatsu dan Siaoma sambil tertawa-tawa. Anak muda itu bertubuh tinggi besar, wajahnya tampan dan gagah, mulutnya besar dan sepasang matanya mengeluarkan sinar nakal. Setelah tertawa sekali lagi dengan suaranya ring, anak itu lalu lempar batu ke arah Siaoma dan berkata, kau sambutlah batu ringan ini. Dari sambaran angin yang mendahului batu itu, Siaoma maklum bahwa batu itu sangat berat, tapi ia cukup waspada dan tenang. Ia tanam kakinya dengan kuda-kuda yang kuat dengan gerakan yang disebut tanam pilar besi, lalu kedua tangannya menyambut batu itu. Dengan cepat ia barengi gerakan batu itu kemudian potong tenaga batu ke atas hingga sebentar saja batu itu sudah berada dalam sebelah tangannya dan diangkat tinggi di atas kepala. Kau terimalah kembali katanya dan ia ayun batu itu kembali kepada anak itu. Dengan ketawa lebar anak itu gunakan tangan kiri untuk tolak batu itu keluar dan batu itu jatuh berdebok ke atas tanah, mengeluarkan debu mengepul ke atas. Kedua kaki Siaoma ternyata juga sudah melesak ke dalam tanah sedalam kira-kira satu dim. Dari kenyataan ini dapat diukur sampai di mana tenaga lemparan anak kecil itu. Siauliong, jangan ganggu tamu. Dia adalah sahabat baikku tiba-tiba terdengar bentakan dari dalam dan Siaoma melihat seorang kakek gundul yang luar biasa berjalan keluar dengan sebatang tongkat di tangan. Kakek ini sungguh luar biasa. Tubuhnya tinggi bongkok, mukanya persegi dan totol-totol hitam. Di atas kepalanya yang gundul licin itu tumbuh sebuah daging jadi yang menyerupai tanduk, tepat di tengah-tengah batok kepala, kira-kira satu dim. Mulutnya yang lebar selalu menyeringai. Pakainya juga aneh, dari sutra putih dan hanya merupakan kain yang lebarnya dua kaki tapi panjang sekali, dilibat-libatkan di seluruh tubuhnya dari leher sampai ke bawah lutut. Tongkat di tangannya tak kalah ganjilnya, karena tongkat itu berwarna hitam kemerah-merahan dan bentuknya menyerupai ular yang sedang pentang mulut dan julurkan lidah. Kalau benda itu diperiksa lebih teliti, barulah orang tahu bahwa itu sebenarnya adalah seekor ular tulen yang sudah mati dan kering, dan tubuh ular itu demikian kaku dan keras hingga dapat digunakan sebagai senjata yang ampuh. Inilah tokak choasi ular tanduk beracun. Melihat orang ini, untuk seketika Beng Beng Ho Atsu berdiri ternganga, tapi ia lalu memandang dengan wajah berseri, kemudian sambil putar-putar kedua biji matanya ia berdongak dan ketawa keras. Kukira setan dari mana yang mendiami kelenteng ini, tidak taunya si jahat dari timur. Pantas saja sekalian anak-anak dari Kengo itu tak mampu membekukmu. Ah, ular jahat, kau makin lama makin jahat saja. Tok kak choa melebarkan mulutnya hingga ia menyeringai menyeramkan, dan sepasang matanya yang kecil itu merupakan dua buah garis panjang berkeriput. Beng Beng, sudah lama tak berpertemu kau makin gemuk menjijikan. Eh, muridmu ini boleh juga, hampir sama baiknya dengan Xiao Leong. Sayang ia agaknya bodoh. Lalu si ular tanduk beracun itu tertawa ha, ha, hai, hai mendatangkan rasa mendongkol, gemas, dan marah campur takut di hati Xiao Ma Beng Beng, sahabat baik. Mari masuk ke istanaku, mari, mari. Aku ada arak wangi untukmu dan murimu. Masuklah. Xiao Ma ragu-ragu, tapi suhunya bertindak masuk tanpa ragu-ragu, bahkan dengan senyum di mulut. Setelah tiba di dalam, Beng Beng Ho Atsu berkata kepada Xiao Ma. Xiao Ma, hayo kau memberi hormat kepada Tok Kak Choa si setan tua ini. Hai, 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 hai. Bukankah benar kataku tadi bahwa muridmu memang tolol Tok Kak Choa mengejek, dan Beng Beng Ho Atsu juga tertawa. Sebut saja su siok padanya, karena biarpun kelihatannya seperti mayat hidup, namun aku masih lebih tua daripadanya kata Beng Beng Ho Atsu. Xiao Ma mengangguk-anggukkan kepala lagi dan kini menyebut, su siok. Bangunlah, bangunlah. Tok Kak Choa berkata sambil memegang tangan Xiao Ma pegangan itu keras, maka Xiao Ma maklum bahwa orang aneh ini sedang menguji tenaganya, karena itu ia segera mengumpulkan tenaganya hingga tubuhnya menjadi keras bagaikan batu. Ketika orang tua itu mengangkat pundak yang dipegangnya, maka tubuh Xiao Ma terangkat naik dengan keadaan masih berlutut. Ia seolah-olah berubah menjadi sebuah patung batu yang sedang berlutut. Tok Kak Choa menurunkan lagi tubuh anak muda itu, lalu sambil mengangguk-angguk ia berkata kepada Beng Beng Ho Atsu, Bagus, bagus. Tidak malu aku mempunyai keponakan macam ini, ha, ha, ha. Kemudian orang tua bongkok kurus itu berteriak ke arah belakang. Hei, Xiao Leong, kau sembunyi di mana? Kemarilah kau. Dari belakang munculah anak laki-laki yang tadi menggoda Xiao Ma sepasang matanya memancarkan kenakalan dan tidak malu-malu. Xiao Leong terpaksa maju berlutut dan ia hanya mengangguk-anggukan kepala karena tidak tahu harus menyebut apa. Teo Chu harus memanggil bagaimana, suhu Xiao Leong berpaling dan memandang gurunya. Xiao Leong, aku telah menerima penghormatan murid supekmu, hayo kini kau wakili aku memberi hormat kepada supekmu. Xiao Leong gunakan kedua matanya yang bersinar tajam untuk menatap wajah Beng Beng Ho Atsu, kemudian dengan alis matu bergerak-gerak hingga menambah kecakapan dan kegagahan wajahnya ia berkata kepada suhunya. Suhu, apakah kau kalah pandai dari kakek ini? Suhunya tertawa. Ah-ah-ah-ah, Beng Beng Ho Atsu lihai sekali, ilmu pedangnya naga dewa jarang bandingannya di dunia ini, tapi aku kalah pandai darinya. Hai-hai-hai-hai-hai, jangan kau khawatir, muridku, gurumu lebih lihai lagi. Bukankah begitu, Beng Beng, sahabatku? Memang, kau lihai sekali, tok kak Cho A, lihai dan licin. Terutama tentang muslihat dan akal bulus, aku takkan menang dari kau. Xiao Leong lalu maju ke hadapan Beng Beng Ho Atsu dan menjurah dalam sambil menyebut. Supek. Ia tidak mau berlutut karena anggapannya, untuk apa berlutut kepada seorang yang kalah lihai dari suhunya? Dan ini adalah murid supekmu, kepandainya boleh juga. Teo Chu telah berkenalan dengan kepandainya, suhu kata Xiao Leong, dan ketika Xiao Ma menjurah ke arahnya tanda salam, ia sengaja buang muka ke samping, sama sekali tidak pandang sebelah mata. Bukan main panas hati Xiao Ma, tapi Beng Beng Ho Atsu bahkan tertawa bergelak-gelak. Ha, ha, ha. Ular jahat, kau mendapat seorang murid yang cocok dan cerdik. Tok kak Cho A tahu dirinya disindir. Memang ia tidak setuju melihat sikap muridnya ini, tapi ia sangat sayang kepada Xiao Leong yang semenjak berusia 3 tahun telah dipeliharanya. Anak itu dimanja luar biasa olehnya dan boleh dibilang tiada semacam pun permintaan anak itu yang tidak dipenuhi. Apalagi ketika ternyata bahwa Xiao Leong sangat cerdik dan bakatnya dalam ilmu silat hebat sekali, makin sayanglah guru itu kepada muridnya. Karena rasa sayangnya ini, ia tidak mau tegur muridnya ketika Xiao Leong bersikap kurang hormat kepada Beng Beng Ho Atsu dan Xiao Ma. Duduklah, duduklah, demikian ia mempersilahkan Beng Beng Ho Atsu dan Xiao Ma mereka duduk mengelilingi sebuah meja bundar yang lebar. Kebetulan sekali, aku dan muridku baru saja selesai memasak. Ha, ha, ha. Beng Beng, mari kita pesta besar. Memang mulutmu sedang mujur, datang-datang kau rebut sebagian dari hidangan kami yang lezat. Hai hai hai. Beng Beng Ho Atsu hanya tersenyum dan berkata, keluarkan semua hidanganmu. Memang Beng Beng Ho Atsu telah lama kenal kepada si ular tanduk berbisa itu. Berpuluh tahun yang lampau ia dan Tokak Choa pernah menjagoi daerah timur Tiongkok. Tokak Choa disebut si jahat dari timur dan tak seorang pun di kalangan kengow yang berani menghalangi segala sepak terjang ular berbisa yang lihai itu. Juga tak seorang pun ditakuti oleh Tokak Choa kecuali kepada Beng Beng Ho Atsu ia menaruh segan dan hormat. Ia tak pernah mengganggu Beng Beng Ho Atsu setelah mereka pernah bentrok dan bertempur sampai sehari semalam lamanya. Keduanya mendapat luka, tapi keduanya tak dapat disebut kalah atau menang. Kepandaian mereka memang seimbang. Setelah pertempuran itu mereka saling menaruh segan dan kagum dan diam-diam mereka perhebat latihan dan memperdalam kepandaian. Kini berpuluh tahun telah lewat dan mereka bertemu di tempat itu, masing-masing merasa curiga karena tahu bahwa masing-masing telah mendapat kemajuan hebat dalam ilmu kepandaian mereka. Beng Beng Ho Atsu tahu benar bahwa si jahat dari timur itu kini tidak dapat disamakan dengan dulu di waktu mudanya. Ia mendengar bahwa Tokak Choa telah mempelajari segala macam ilmu yang ada hubungannya dengan racun ular hingga ia mendapat sebutan Tokak Choa. Dulu ia tidak begitu mendesaknya, karena memang kejahatan Tokak Choa hanya terbatas kepada ingin berkuasa dan ingin menjadi orang yang paling ditakuti dan paling disegani, sedangkan kejahatannya hanya berupa perampokan harta saja. Ia hanya membunuh orang-orang dalam pertempuran yang adil, dan sama sekali tidak mau mengganggu orang-orang lemah. Karena inilah maka ia lebih terkenal di kalangan Kang Ou di mana ia selalu menjagoi dan menjatuhkan tiap orang Kang Ou yang mulai terkenal kegagahan dan namanya. Beng Beng Ho Atsu juga tahu bahwa makin tua, Tokak Choa makin lihai dan licin dan ia maklum pula betapa curangnya orang tua ini. Karena itu ia berlaku waspada, namun di luar, ia berlaku pura-pura taacuh dan sembrono. Tokak Choa lalu berkata kepada si Yau Liong yang berdiri di situ. Muridku yang baik, supekmu datang, maka kita harus menjamu dia. Coba keluarkan masakan daging naga dan daging kilin yang kita masak tadi. Si Yau Liong tersenyum dan sambil mengerlingkan Matu ke arah Si Yau Mat, ia mengangguk dan pergi ke belakang. Beng Beng Ho Atsu tersenyum-senyum saja tapi diam-diam Si Yau Ma hatinya berdebar karena ia merasa curiga. Tokak Choa, kau terlalu sungkan, kami bukan tamu yang harus dijamu, sebenarnya tak perlu kau repot-repot. Kedatanganku ini sebenarnya hendak mencari seorang saikong jahat yang kabarnya telah mengusir semua nikau dan dengan paksa merampas kelenteng. Bahkan kabarnya ia telah membunuh ketua kelenteng. Dimanakah saikong itu? Beng Beng Ho Atsu pura-pura memandang ke langit-langit kelenteng yang berukiran burung-burung hang indah, tapi sebenarnya ujung matanya dengan tajam mengerling dan menatap wajah Tokak Choa. Kakek tua tinggi bongko itu tiba-tiba tertawa terpingkal-pingkal, hingga Si Yau Ma memandangnya dengan kening berkerut karena ia sungguh tak mengerti orang aneh ini yang begitu mudah tertawa. Beng Beng! Tak kusangka kau makin tua makin tolol. Pantas saja muridmu juga tolol, karena rupanya kau beri pelajaran tentang ketololan padanya. Saikong yang manakah yang kau cari? Orang yang membunuh ketua kelenteng dan mengusir semua penghuni kelenteng bukan lain ialah aku sendiri. Beng Beng Ho Atsu tidak terkejut mendengar ini karena memang ia sudah menduga sebelumnya. Kini ia hanya tundukkan kepala dan dari bawah, sinar kedua matanya menyambar tajam. Hektometer, si jahat dari timur agaknya telah lupakan kegagahannya dan tua-tua berubah menjadi pengecut. Kata-kata ini sangat pedas dan Si Yau Ma tahu bahwa suhunya mulai marah, maka ia pun siap sedia menghadapi segala kemungkinan. Tapi Tokak Chaua yang dimaki dengan pedas ini hanya sebentar saja memandang wajah Beng Beng Ho Atsu dengan tajam dan untuk saat sebentar itu dari kedua matanya yang sipit seakan-akan memancar cahaya api yang membakar kulit. Kemudian ia tersenyum dan berkata perlahan, seperti kepada diri sendiri. Haya, Beng Beng masih belum kenal betul siapa sebetulnya Tokak Chaua dan orang macam apakah adanya aku kemudian ia menghadapi Beng Beng Ho Atsu dan berkata tajam. Beng Beng, untuk kata-katamu itu saja sudah cukup alasan bagiku untuk mengadu nyawa denganmu, tapi kau adalah sahabatku, dan kita sedang menghadapi pesta besar. Nanti saja kalau kita sudah selesai makan, kita bereskan urusan ini lebih lanjut. Pada saat itu Siaw Liong masuk membawa baki besar dengan beberapa buah mangkok besar terisi masakan yang masih mengepulkan uap. Beng Beng Ho Atsu teringat akan sopan santun dan kewajiban seorang tamu, maka ia pun mengangguk dan berkata, Baiklah, mari kita makan dulu. Siaw Liong lalu taruh semua mangkok besar itu di atas meja, lalu cepat ia loncat ke dalam dan keluarkan sebuah guci arak yang besar sekali dan penuh dengan arak wangi. Dari perbuatan ini saja dapat diukur sampai di mana kehebatan tenaga anak kecil itu. Ketika Siaw Liong dengan tersenyum-senyum manis buka tutup semua mangkok, metu Siaw Ma terbelalak karena terkejut dan jijik. Ternyata yang disebut daging naga adalah masakan yang terdiri dari ular-ular kecil yang masih utuh, bercampur dengan kebuang yang kemerah merahan dan seakan-akan masih hidup mengambang di atas kuah. Yang disebut daging kilin adalah kalajengking dan ulat yang dagingnya kehijau-hijauan. Masih ada beberapa macam masakan lain, tapi semuanya terbuat daripada daging binatang-binatang berbisa. Siaw Ma rasakan wajahnya mengeluarkan keringat dingin dan kerongkongannya seakan-akan ada yang cekik hingga ia sukar bernapas. Diam-diam ia keluarkan potongan peak dari saku bajunya. Tok kak Choa tertawa bergelak-gelak melihat laku Siaw Ma. Ia ternyata telah tahu apakah yang dikeluarkan oleh Siaw Ma dari sakunya, karena ia berkata di antara suara tawanya. Anak Tolol, kau masih tidak percaya boleh, cobalah dengan potongan peak itu dan lihatlah sendiri bahwa semua yang dihidangkan adalah barang tulen. Karena sudah terlanjur mengeluarkan potongan peak dari sakunya dan sudah diketahui oleh tuan rumah, terpaksa Siaw Ma tanpa malu-malu lagi celupkan perak itu ke dalam kuah dan ketika ia angkat perak itu, benda yang tadinya putih bersih kini telah menjadi kehijau-hijauan. Suhu, makanan ini beracun Siaw Ma bangun dari duduknya dengan kaget. Beng Beng Hoatsu gunakan tangannya untuk pegang dan tekan pundak muridnya hingga Siaw Ma duduk kembali. Sementara itu, dengan sumpitnya, Siaw Leong dan Tokak Choa telah ambil potongan-potongan daging binatang berbisa itu ke dalam mangkuk dan Tokak Choa berkata, Hayo, Beng Beng, makanlah. Kalau dingin kurang sedap dan si jahat dari timur itu tertawa menyeringai. Siaw Ma pandang suhunya dengan khawatir, tapi dengan tenang sekali Beng Beng Hoatsu gunakan sumpitnya jepit seekor ular kecil yang berwarna hijau dan taruh itu ke dalam mangkoknya. Kini Siaw Leong sambil tertawa dan Matu bersinar gembira berkata kepada Siaw Ma, dan kau, tak beranikah kau makan suguhan kami? Benar-benarkah kau begitu penakut ejeknya? Siaw Ma menjadi penasaran dan hatinya terasa panas. Ia pandang suhunya dan orang tua ini gerakan jari tangannya dan tahu-tahu sebuti robat pulung putih telah menggelinding ke dalam mangkok Siaw Ma yang masih kosong. Kau makanlah, Siaw Ma daging ini enak sekali, bisa bikin tubuh kuat dan sehat. Karena percaya kepada suhunya, maka Siaw Ma lalu jepit seekor kebuang yang bentuknya lebih kecil daripada ular, dan ia paksa hatinya usir rasa jijik. Hai, 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 hai si jahat dari timur tertawa, lalu berkata sambil gerak-gerakan sumpitnya. Mari, mari, mari makan, kemudian ia jepit ular di mangkoknya dan sekali pentang mulut, ular itu telah lenyap ke dalam mulut dan dikunyah dengan enaknya. Mendengar betapa gigi toka coa menggayam tulang ular hingga berbunyi kretak-kretik dan nampak orang tua itu makan sambil meramelek karena nikmatnya, hampir saja Siaw Ma tak dapat menahan rasa jijiknya. Tapi ia melihat Siaw Leong juga menggigit ularnya di bagian ekor hingga putus dan makan ekor itu dengan enaknya, sama enaknya kalau ia makan ekor dari ikan yang lezat. Ia melirik suhunya, dan Beng Beng Ho Atsu juga tanpa ragu-ragu lagi menggigit putus ularnya dan makan potongan bagian kepala ular itu. Tidak ada jalan lain bagi Siaw Ma ia meramkan matanya dan dengan mengeraskan hati ia menggigit sepotong daripada kebuang di dalam mangkoknya. Pada saat ia menggigit kebuang itu, ia membuka matanya karena terheran sekali. Ternyata kebuang yang digigitnya rasanya enak sekali. Lebih enak daripada daging ayam atau ikan laut. Gurih dan manis, dan sedikit pun tidak mengandung bau amis. Entah mengapa, kulit kebuang yang tebal dan kasar itu sama sekali tidak keras, bahkan lunak dan pulen sekali. Maka ia pun lalu terus makan dengan enaknya, karena perutnya memang lapar. Ia melihat betapa obat yang menggelinding ke dalam mangkoknya itu mencair merupakan air yang berwarna putih. Seperti tepung. Karena tahu bahwa obat itu adalah pemuna racun, maka tiap kali ia celupkan sepotong daging yang hendak dimakannya, jadi ia menggunakan obat itu seperti bumbu atau seperti pengganti kecap saus tomat. Sebentar saja Beng Beng Ho Atsu sudah menghabiskan seekor ular kecil, dua kebuang dan tiga kalah jengking, sedangkan Xiaoma telah menghabiskan dua ekor kebuang dan seekor ular. Sementara mereka makan minum yang diseling dengan percakapan gembira dari kedua orang tua itu yang membicarakan masa lalu dengan penuh kegembiraan seakan-akan dua orang sahabat lama yang baru berjumpa, tahu-tahu hari telah mulai gelap. Xiaoliong menunda sumpitnya dan menyalakan dua batang lilin besar di kamar itu. Akhirnya mereka selesai juga makan minum. Xiaoliong membawa mangkok dan sumpit ke belakang, dibantu Xiaoma kini Xiaoliong tidak begitu menghina jika ia memandang Xiaoma, tapi tetap saja ia tidak mau mengajak tamunya bicara. Setelah mangkok sumpit dicuci bersih dan ditaruh di dalam sebuah keranjang, kedua anak muda itu kembali ke dalam kamar dan duduk di belakang suhu masing-masing. Ternyata kedua guru itu sedang bercakap-cakap dengan suara mulai sengit. Beng Beng! Ku ulangi kata-kataku tadi. Kau sungguh-sungguh tolol seakan-akan belum tahu aku ini orang macam apa. Tak perlu kau putar lidah, tok kak Choa. Katakan saja dengan ringkas mengapa kau lakukan perbuatan biadab itu. Tiba-tiba kedua orang tua itu diam tak bergerak sambil pasang telinga, tapi Xiaoliong dan Xiaoma tidak mendengar sesuatu. Nah, lihatlah saja, Beng Beng! Kalau mereka itu sudah datang, baru kau tahu barangkali kata tok kak Choa dengan perlahan, lalu ia bersilah di atas bangku dan meramkan matanya. Beng Beng Ho Atsu berpaling kepada muridnya dan memesan. Jangan kau bergerak dari tempatmu sebelum muridnya mengangguk. Pendeta gemuk pendek ini pun bersilah dan meramkan mati sambil menaruh kedua tangan di atas paha. Xiaoma terheran dan memandang ke arah Xiaoliong, tapi anak ini tak mengacuhkan semua itu, agaknya kelakuan suhunya itu tidak aneh baginya. Malahan anak itu mengambil sejilid buku dari laci meja dan mulai membaca dengan asiknya. Xiaoma makin heran, tapi tiba-tiba ia mendengar suara tindakan kaki yang ringan sekali di atas genteng-kelenteng. Ia terkejut ketika mendengar bahwa yang datang di atas genteng sedikitnya ada enam orang. Tentu mereka itu bermaksud jahat. Ia memandang suhunya yang masih bersilah dengan anteng, juga tok kak Choa duduk diam seperti Beng Beng Ho Atsu, maka hati Xiaoma menjadi khawatir juga. Ketika ia mengerling Xiaoliong, ternyata anak muda itu masih membaca bukunya dengan anteng. Diam-diam Xiaoma mencela Xiaoliong yang dianggapnya tidak hati-hati atau masih rendah kepandainya hingga ada begitu banyak orang di atas genteng masih juga belum tahu. Tiba-tiba seperti sedang melamun atau main-main, tangan kanan Xiaoliong meraba-raba mencari potongan-potongan tulang ular sisa makan tadi, sedangkan matanya tetap membaca buku. Kemudian tangan kanannya terayun ke atas dan terdengar bunyi peletak, peletak ketika genteng itu tertembus oleh peluru tulang yang dilempar oleh Xiaoliong. Xiaoma kagum sekali, karena walaupun ia dapat meniru perbuatan itu, namun ia kagum akan kecerdikan anak itu dan alangkah hebatnya Xiaoliong yang dapat menyerang tanpa berhenti membaca bukunya. Tapi sambitan tulang itu agaknya dapat dikelit oleh orang-orang di atas genteng, karena tidak menimbulkan akibat apa-apa. Sebaliknya, dari atas genteng lalu terdengar suara makian dan bentakan. Siluman ular jahat. Keluarlah kau, Jangan gunakan senjata rahasia menyerang secara gelap. Kau rasakanlah pembalasan kami. Kemudian genteng tampak terbuka dan beberapa belas piau dan pelur besi menyambar turun dengan keras sekali ke arah Tokak Choa dan Beng Beng Hoatsu. Hampir saja Xiaoma berteriak kaget karena ia melihat kedua orang tua itu sama sekali tidak bergerak. Senjata-senjata rahasia itu tepat sekali mengenai sasaran dan terdengar suara tak tik tok dan kesudahannya hebat sekali dan di luar dugaan Xiaoma kepala Tokak Choa yang licin gundul itu ketika terpukul oleh pelur dan piau, semua senjata-senjata kecil dari besi itu membal kembali seakan-akan menghantam sebuah bola besi yang keras. Tak sedikit pun kulit kepala yang licin itu terluka. Dan Beng Beng Hoatsu lebih hebat lagi karena piau yang menghantam kepalanya patah-patah sedangkan pelur besi yang bulat itu menempel di kepalanya dan telah menjadi gepeng. Xiaoma merasa kagum bukan main, juga Xiaoliong tersenyum-senyum dengan wajah bersinar karena setelahnya melihat kelihayan orang-orang tua itu. Dari kenyataan ini maka tak dapat disangsikan pula bahwa tenaga W.E. Kang dari kedua orang ini sudah mencapai puncak kesempurnaan dan di atas dunia ini mungkin hanya ada beberapa orang saja. Dari atas genteng terdengar seruan seseorang, kawan-kawan, gelombang besar. Ini adalah kata-kata rahasia yang berarti bahwa lawan sangat kuat dan mereka hendak lari, tapi tiba-tiba Tok Kak Choa membuka matanya lalu berkata perlahan. Perlahan dulu, Pincap perlu mendengar keteranganmu. Kemudian Tok Kak Choa menggerakkan tangan kanannya ke atas. Ini adalah ilmu pukulan Hang Chiang Kang atau ilmu telapak tangan angin. Pukulan ini dilakukan dengan tenaga W.E. Kang yang hebat hingga dari telapak tangan orang tua itu bertiup angin ke atas, memukul seorang daripada penyerbu-penyerbu itu. Maka terdengarlah suara keluhan seseorang. Siauliong, bawa orang itu kesini, kata Tok Kak Choa kepada muridnya. Pendengarannya yang tajam sekali dapat mendengar bahwa penjahat-penjahat lain telah lari ketakutan sambil meninggalkan pemimpin mereka yang terpukul itu. Sebentar saja Siauliong telah masuk ke dalam ruangan itu kembali sambil menyeret seorang laki-laki tinggi besar yang bermuka hitam. Orang itu ternyata pingsan. Beng Beng Hoat Su juga telah membuka matanya dan ia memandang laki-laki itu. Setelah melempar orang tinggi besar itu di hadapan suhunya, Siauliong duduk kembali di tempatnya tadi. Si jahat dari timur mengulur tangannya dan sekali tepuk saja orang itu siuman kembali. Ia memandang dengan mata liar kesekelilingnya, ketika ia memandang wajah Tok Kak Choa ia menjadi pucat dan berdiri diam seperti patung. Ia mengerti bahwa tak mungkin ia melarikan diri, juga tak mungkin melawan, maka ia diam saja menanti nasibnya. Siapakah kau dan mengapa kau berkali-kali datang membawa kawan-kawanmu untuk membunuhku Tok Kak Choa bertanya dengan suara parau. Berkali-kali kami sudah memberitahu padamu, tapi kau masih bertanya lagi. Aku telah kau tangkap, mau bunuh boleh saja. Buat apa banyak cakap? Sekali ini saja kau beritahu padaku. Aku telah lupa lagi. Si jahat dari timur menjawab dengan bujukannya. Laki-laki itu menghela nafas, kemudian berkata juga. Aku adalah lokku. Kami datang untuk membunuhmu, untuk menebus sakit hati semua kami yang kau bunuh dan yang kelentengnya kau rampas. Tok Kak Choa tertawa bergelak-gelak. Oh, yakini aku ingat lagi. Kenapa kau menuntut balas? Sumoyimu itu sudah selayaknya dibunuh dan semua nikau di sini sudah selayaknya pula dibasmi. Aku hanya membunuh pemimpinnya dan usir semua nikau. Boleh dibilang perbuatanku itu masih murah hati sekali. Tidak tahukah kau bahwa sumoyimu itu telah melanggar pantangan keras dari aturan orang-orang suci? Ia dan para muridnya telah melakukan perbuatan cabul di dalam kelenteng ini, telah menculik pemuda-pemuda dan dikeram di sini. Perbuatan ini sungguh sangat menyuramkan nama para pendeta. Umumnya dan sangat mengotori kelenteng yang suci. Tak pantaskah mereka dibunuh? Apa hubungannya semua itu dengan kau? Tak usah kau turut campur urusan pribadi orang lain. Kau memang ular berbisa yang kejam dan ganas. Hai, 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 hai. Tak tahukah aku bahwa kau juga menjadi kekasih para nikau di sini? Kau pun harus mati. Tapi kau tak boleh mati di sini. Hayo kau minggat. Tok kak coa menuding ke arah dada laki-laki itu dan entah mengapa, laki-laki tinggi besar itu seakan-akan terdorong oleh pukulan keras dan ia terjengkang roboh sambil muntahkan darah segar. Kemudian tanpa pamit lagi ia loncat keluar dan lari dengan sempoyongan, diikuti suara ketawa ha, ha, hai, hai dari tok kak coa. Beng Beng Hoatsu putar-putar kedua matanya dan memandang kepada si jahat dari timur, kemudian ia pun tertawa. Aha, benar-benar aku tolol, si jahat dari timur masih tetap seperti dulu. Pinto telah salah sangka. Nah, kalau begitu perkenankan kami berdua guru dan murid tinggalkan tempat ini. Tapi tiba-tiba, seperti tadi, mereka berdua diam dan kali ini pada wajah kedua jago tua itu nampak ketegangan. Hektometer, yang datang kali ini bukanlah orang sembarangan. Beng Beng Hoatsu berkata perlahan dan mereka berdua seperti tadi pula bersilah di atas bangku sambil meramkan mata. Siawoliong pandang wajah Siawoma dengan heran karena kali ini mereka berdua tidak mendengar sesuatu. Juga ketika tiba-tiba di atas genteng terdengar suara orang padahal mereka belum mendengar suara kakinya, maka berdebarlah hati mereka karena maklum betapa tinggi ilmu ginkang tamu yang sekarang ini. Orang di atas genteng itu berkata halus. Ah, tidak tahu bahwa Tokak Choa Toyu yang tinggal di sini. Toyu, maafkan Pin Cheng telah berani mengganggu tempatmu. Perkenankanlah Pin Cheng bertemu dengan Beng Beng Hoatsu. Kedua jago tua yang sedang duduk bersilah itu membuka mata berbareng dan saling pandang dengan heran. Kemudian terdengar suara ketawa dari Tokak Choa dan ia berkata perlahan kepada Beng Beng Hoatsu, Nah, nah, sekarang kau yang dicari orang. Entah kesalahan apa yang telah kau perbuat, anak tua yang nakal. Kemudian ia berdongak dan berkata kepada orang yang berkata dari atas genteng tadi. Hei, tamu yang di atas genteng, turunlah saja jangan banyak pakai peradatan. Beng Beng Hoatsu ada di sini. Xiaoma dan Xiaoliong dengan hati berdebar mencurahkan semua perhatian untuk melihat tamu yang lihai itu. Tiba-tiba dari luar berkelebat bayangan putih dan tahu-tahu seorang kakek tua telah berdiri dalam kamar itu. Kakek ini usianya telah 70 lebih dan di bagian dadanya terdapat lukisan setangkai bunga teratai. Oh, kiranya Kimbok Sianjin yang sudi singgah di pondoku yang bobrok ini, si jahat dari timur berkata. Silahkan duduk. Kimbok Sianjin, tokoh ketiga dari Kuan Im Kau itu mengangkat kedua lengan dan menjura juga kepada Beng Beng Hoatsu. Sikapnya sangat lembut dan menghormat dan penuh kesopanan, berbeda dengan sikap Beng Beng Hoatsu dan Tokak Choa yang berandalan. Maaf kalau pintu mengganggu jiwi. Pinto terpaksa malam-malam datang karena urusan yang hendak pintu bicarakan dengan Beng Beng Hoatsu adalah penting sekali. Kimbok Sianjin, kau bicaralah, kata Beng Beng Hoatsu tanpa banyak komentar lagi. Kimbok Sianjin melirik ke arah Tokak Choa dan Beng Beng Hoatsu yang sudah dapat menduga bahwa kedatangan Imam Kuan Im Kau ini tentu ada hubungan dengan soal hilangnya patung Kuan Im Poh Wasat, lalu berkata, Kimbok Toyu, bicaralah di sini saja. Siluman ular ini adalah sahabat sendiri. Hai, 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 hai. Kimbok Sianjin terlalu sungkan, seperti gadis kampung membericarakan lamaran orang saja. Ha, 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 kata Tokak Choa dengan geli. Kimbok Sianjin yang adatnya sopan merasa tidak senang mendengar olok-olokan kasar ini, tapi karena ia datang di situ sebagai tamu, maka ia menahan kemarahan hatinya. Baiklah kalau kau menghendaki demikian, Beng Beng Hoatsu. Kedatangan pintu malam-malam dan jauh-jauh mencarimu tak lain ialah hendak mengharap kebijaksanaanmu untuk menjauhi godaanmu kepada kami. Harap malam ini juga serahkan patung kami kepadaku agar ku bawa kembali ke Kuan Im Brio. Tiba-tiba terdengar Tokak Choa tertawa keras sekali. Kali ia benar-benar tertawa karena geli hati hingga suara ketawanya bukan ha, ha, hai, hai lagi, tapi ia tertawa ngakak seperti suara burung gagah atau suara ular besar hingga terdengar, kak, 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 kak. Ia ketawa keras terpingkal-pingkal sampai memegangi perutnya yang kempis. Ha, ha, ha. Beng Beng, kau, mencuri patung. Hai, 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 alangkah lucunya. Eh, pendeta gendut, kau sungguh tak tahu malu. Datang-datang menuduh aku berbuat jahat, tidak taunya kau sendiri mencuri patung. Ha, ha, ha. Beng Beng Hoat Su hanya tersenyum menghadapi godaan ini, dan ia berkata kepada Kim Bok Sian Jin. Dengan alasan apakah kau menuduh aku mencuri patungmu. Siapa yang menyaksikan aku lakukan perbuatan itu? Kim Bok Sian Jin memandang tak senang. Apakah Beng Beng Toyu tidak mau mengaku? Katakanlah dulu siapa yang memberitahu padamu. Yang memberitahu adalah Wat Kong Tosu. Dia yang bilang kepadaku bahwa kau yang ambil patung itu. Kini Beng Beng Hoat Su yang putar-putar kedua matanya dan berdongak sambil tertawa keras. Dan kau percaya padanya. Kim Bok Sian Jin memandang dengan Matt marah. Mengapa tidak? Ia tidak pernah membohong. Lagi-lagi Beng Beng Hoat Su tertawa geli. Aku juga tak pernah membohong. Kau telah ditipunya. Akulah yang tahu siapa orangnya yang mencuri patungmu. Maka ranlah Kim Bok Sian Jin. Siapa? Siapa? Katakanlah. Yang mencuri patungmu bukan lain. Ialah huomolik kurang ajar. Tiba-tiba Kim Bok Sian Jin marah sekali. Ia banting kaki kirinya dan Siaw Mah serta Siaw Liyong terpental dari tempat duduknya ke atas beberapa ding tingginya. Seantro kamar seakan-akan tergetar dan ada gempa bumi. Demikian hebatnya tenaga Kim Bok Sian Jin, tokoh ketiga dari Kuan Impai itu. Apa artinya ini? Kau bilang huomoli yang curi, huomoli bilang huat kongtosu yang curi sedangkan huat kongtosu berkata bahwa kau yang curi patung kami. Apa artinya ini? Kalian memang pembohong semua. Wajah kakek tua dari Kuan Impai ini demikian menyesal, kecewa, dan mendongkol hingga agaknya ia mau menangis. Hal ini mendatangkan kegembiraan luar biasa kepada Tok Kak Choa dan Beng Beng Hoat Su yang tertawa semakin keras. Bahkan Siaw Mah dan Siaw Liyong saling pandang dan ikut tertawa geli, hingga Kim Bok Sian Jin makin marah saja. Diam. Mengapa tertawa seperti orang gila? Ia membentak dengan wajah marah. Di kelentengnya ia disujuti dan ditaati semua murid yang ratusan jumlahnya, tapi di sini, berhadapan dengan dua orang tua dan dua orang kanak-kanak saja, ia dijadikan buah tertawaan.